Beginilah kegiatan sehari-hari mama sama Rizky. Assalamualaikum bunda-bunda. Seperti inilah ya kira-kira ya kegiatan mama sama anak ya kan. Ya kalau nggak berantem gitu ya kan. Bercanda-becanda makan-makan gitu ya kan. Ini kita habis jajan ceritanya jajan Jaipong. Gurih gitu loh teman-teman. Kalian ada yang suka juga nggak? Kalau aku nih ya pas zaman aku kerja pabrik, pas begadang, pas di stoknya si Jaipong ini loh guys. Yang ada kacang polongnya gitu ya kan. Kalau misalkan ada kacang polongnya di dalamnya itu kayaknya beruntung banget gitu loh. Sekarang apalagi susah banget tau yang ada kacang polongnya sekarang tuh jarang banget. Kalau dulu kan banyak banget ya kacang polongnya. Kalau sekarang tuh kacang polongnya sedikit guys. Ini ceritanya aku mau makan guys. Hai semuanya kita makan dulu. Kalian udah pada makan belum guys? Ini aku makan pakai tahu disantenin. Dulu tuh inget banget guys sama tahu disantenin kayak gini. Dulu pas pertama kali aku ngontrak di 2015. Pertama kali aku ngontrak tuh aku sering banget beli tahu disantenin kayak gini di wartak. Biasanya aku cuma beli Rp2.000. Tapi kan jadinya banyak ya. Dapatnya tuh banyak. Rp2.000 tuh udah banyak banget guys. Karena yang banyak tuh kuahnya. Tahunya mah cuma berapa biji doang. Tapi itu udah kenyang loh gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh sering banget aku beli. Karena Rp2.000 tuh udah kenyang banget gitu sama kuah-kuahnya ya kan. Kalau kita beli yang kering-kering paling Rp2.000 itu gak kenyang ya gitu. Makanya nih sekarang aku mau nostalgia nih. Jadinya aku masak tahu disantenin gitu. Emang aku suka sih. Emang aku suka sama yang disanten-santenin kayak begini nih. Seneng aja gitu. Kayaknya enak burih gitu. Kalian suka juga gak guys? Pasti kalau kita baru ngerantau gitu. Kayak kita baru ngontrak. Pasti ada aja gitu kenang-kenangannya gitu ya. Ada aja gitu merihnya gitu lah. Kayak aku aja nih. Kayak makan, ngirit gitu ya kan. Nunggu gajian. Apalagi pas itu aku ngontrak gak punya uang sama sekali. Ya adalah maksudnya harus diirit banget pokoknya sampai ke gajian gitu. Apalagi pas aku ngontrak. Pertama kali aku ngontrak itu. Posisinya aku baru kerja. Belum gajian. Uang tinggal seadanya aja gitu. Bisa buat bayar kontrakan. Sama buat makan. Ya harus diirit-irit. Pas pertama kali aku ngontrak ya teman-teman. Sampai aku kalau mau kerja tuh jalan kaki. Kalau mau kerja pulang kerja tuh aku jalan kaki. Biar duitnya itu bisa buat makan gitu lah teman-teman. Tapi Alhamdulillahnya banget tuh. Pas aku jalan kaki tuh ada temen nih yang mau nemenin aku. Namanya si Desi. Makasih ya Des. Kamu udah nemenin aku pas pertama kali aku ngontrak. Dia doang tuh yang nemenin aku ya. Pertama kali ya yang beli-beli apa gitu. Dia yang nganterin. Nyerin aku kontrakan dia yang nganterin. Terus pas aku jalan kaki pulangnya. Berangkatnya dia juga yang nemenin. Ya begitulah teman-teman. Dari setiap cobaan yang Tuhan kasih ke kita. Pasti Tuhan bakalan ngirimkan seseorang yang kita butuhkan. Jadi begitu teman-teman. Kalau aku ya kemarin-kemarin. Kalau dikasih cobaan. Ya udah aku berserah aja kepada Tuhan. Ya udah terserah Tuhan mau diapain gitu ya kan. Bercuma juga kalau kita pikirin. Terus menerus. Nggak bakalan menyelesaikan masalah. Ntar juga Tuhan pasti bakalan ngasih solusi. Dari setiap masalah yang kita hadapi. Oke segitu dulu video dari aku. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.